Momen-momen terakhir, hubungan kalian gimana sih? Kan kamu sempat pindah ke Pemalang, jadi sudah semakin susah lagi ketemu Kak Eca. Tapi dia, waktu aku pindah ke Pemalang, dia makin yang sering nge-chat. Makin sering? Iya. Akhir-akhir ini emang hubungan aku sama kakak emang lagi baik, lagi deket banget. Lagi deket banget? Iya. Pasti kamu seneng banget. Seneng banget. Kamu melihat kehidupan Kak Eca gitu. Iya. Di saat-saat terakhir tuh kamu sebagai adik, tahu kakak kamu tuh mengalami banyak hal dalam kehidupan. Apa yang kamu merasakan? Dia wanita hebat sih. Dia wanita hebat. Hebat banget. Apa yang membuat kamu bisa mengatakan dia hebat? Dia udah bertahan sejauh itu. Dia bertahan sejauh itu. Iya. Menurut kamu apa yang paling berat yang di... Ketika dia lagi di kehidupan sekolah. Kehidupan... Di sekolah gitu. Iya, di sekolah gitu. Dia bertahan demi... Gala. Itu kan berat ya kak. Bukan suatu hal yang mudah. Dia hebat banget. Dia hebat. Itu yang... Sikap apa yang... Dari Kak Eca yang menjadi panutan? Kerja keras sih. Kerja keras. Kerja kerasnya dia. Kita menunjukkan foto ke kamu ya. Ini adalah... Almarhum Bibi. Kakak Ipa. Iya. Gimana sih kamu mengenang sosok Almarhum ini? Baik. Baik? Kak Bibi baik banget. Kak Bibi baik banget. Orangnya asik gitu. Rame. Rame. Iya. Masih teringat apa yang paling berkesan dari perjumpaan kalian? Apa ya? Dia pernah kayak... Sama sih sebenarnya pesannya kayak sama Kak Eca. Maya belajar yang rajin. Jangan lupa doain Kak Bibi sama Kak Nessa. Itu juga terakhir ngomong pas diulang tahun Deddy. Itu juga? Iya. Permintaannya? Iya. Ini sosok kakak yang baik. Baik banget, Kak. Baik banget. Kamu kenal juga sama keluarganya? Keluarga Kak Bibi. Iya, kenal. Kenal sama adik-adiknya juga? Kenal. Kenal.